Halo, selamat datang kembali di channel TV Tetangga Menjelang tahun politik, tentu saja banyak media yang tidak jujur dalam memberitakan kebenaran Hal ini dikarenakan banyaknya media televisi yang memiliki hubungan kuat dengan partai politik Sehingga tidak akan netral dalam memberitakan sesuatu Terutama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang selalu mendapatkan serangan dari berbagai media televisi maupun media online Hal ini seakan-akan keberhasilan Anies tidak pernah disorot di media-media besar yang ada di televisi Malah justru selalu diberitakan hal buruk dan penuh dengan kritikan Kenapa bisa demikian? Tentu saja karena media televisi berhubungan dengan partai politik yang tidak menyukai Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta Namun, benarkah Anies seburuk itu dalam memimpin Jakarta? Jawabannya adalah tidak Memang setiap pemimpin memiliki kelemahan, tetapi pasti memiliki kelebihan Apakah kalian tahu banyak sekali janji-janji kampanye Anies yang selalu ditepati? Walaupun selalu dicibir dan dihina di media Pertama adalah penutupan tempat hiburan malam Tahun lalu Anies Baswedan berhasil menutup tempat hiburan malam yang cukup terkenal Yaitu Alesis Tentu saja hanya Gubernur Anies Baswedan yang berani menutup tempat hiburan malam tersebut Karena kita tahu banyak sekali mafia di dalam dunia prostitusi dan diskotik Selain itu, Anies juga menegaskan bahwa seluruh usaha yang dikelola pemilik Alesis Harus dihentikan jika melanggar peraturan Gubernur Yang kedua adalah penghentian reklamasi Tahun lalu bersamaan dengan penutupan Alesis Anies Baswedan juga melakukan penutupan dan pencabutan izin 13 pulau reklamasi Hal ini menyelamatkan ribuan nelayan di Jakarta Utara Anies melakukan ini karena reklamasi memberikan dampak yang sangat buruk bagi nelayan dan lingkungan Apalagi tidak memiliki izin Tentu saja reklamasi ini adalah ciptaan sekelintir orang yang sangat kaya raya Untuk memperkaya diri mereka sendiri dan menghancurkan lingkungan maupun nelayan Tentu saja Presiden pun tidak berani melakukan pencabutan reklamasi Mengingat pemilik pulau reklamasi ini adalah bos-bos besar di Indonesia yang kekayanya mungkin melebihi Presiden Namun seorang Anies yang tidak pernah terserot kebaikannya di media pun berhasil melakukannya Yang ketiga adalah hunian DP 0 rupiah Masih ingatkah kalian dengan janji DP 0 rupiah milik Anies? Tentu saja banyak sekali hinaan di media dan cibiran mengenai DP 0 rupiah Bahkan banyak media yang menyatakan hal tersebut tidak mungkin Namun tentu saja DP 0 rupiah pun benar-benar terlaksana Bahkan banyak juga masyarakat yang memuji pencapaian Anies Baswedan Sebenarnya masih banyak sekali karya Anies yang tidak terserot oleh media Bahkan menurut berita Pemprov DKI Jakarta Dalam satu tahun Anies Baswedan memiliki lebih dari 30 pencapaian yang luar biasa Mulai dari pembersihan sungai Membangun fasilitas publik disabilitas berupa trotoar dan penyeberangan sepedang Program OKOC merehabilitasi 200 gedung sekolah dan masih banyak lagi Namun sayangnya hal itu seakan-akan hilang Diakibatkan media-media yang tidak adil dalam memberitakan pemimpin Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya